Nah ya bunda yang kedua adalah bagaimana kita memperkembang komunikasi di dalam bulan Ramadan ini Intinya cuma dua ya bunda Kita akan berkualitas dalam berbicara, berkomunikasi dengan anak-anak kita Satu adalah kalau kita mendengarkan anak kita dengan empati Itu intinya, agar apa? Agar anak kita mau berbicara Kan kita ya bunda ya? Jadi dengarkan anak dengan empati, pasti anak akan mau berbicara dengan kita Pasti anak akan terbuka dengan kita Pasti akan banyak momen gitu Bapak dan Ibu Kalau kita mendengarkan anak empati Contoh gitu Bapak Ibu ya Kalau kita pulang kerja nih, saya contohkan saya pulang kerja Kemudian anak perempuan atau anak laki-laki tiba-tiba deket-deket sama saya Bilang ya, aku boleh ngomong gak? Nah kalau saya mendengarkan dengan empati Saya lagi pegang handphone Kan saya berhenti ya Bapak dan Ibu ya Berhenti gitu, gak fokusnya kepada handphone Tapi saya merasakan apa yang harus saya rasakan gitu Mungkin handphone-nya saya taruh gitu Bapak Ibu ya Saya simpan dulu, kemudian saya melihat ke anak saya Menatap ke anak saya gitu Gimana? Itu apa yang mau kamu sampaikan apa Nah percayalah Bapak dan Ibu Dengan sikap kita, dengan ujaran, dengan tindakan kita seperti ini Anak-anak pasti insya Allah akan berbicara dengan kita Sehingga apapun yang terjadi di bulan rawatan dengan dia Kita bisa mendengar dan kita bisa menjadikan Kalau ada persoalan, kita bisa selesaikan persoalan itu Bayangkan ayah dan bunda, kalau kita gak punya keterampilan mendengar dengan empati Anak, tadi saya dicontohkan Saya pulang kerja, anak datang Terus bilang, ya aku boleh ngomong gak sebentar Saya sambil dengan handphone nih ayah dan bunda Ya, apa nak Ya kamu bicara aja Ayah udah bisa kok sambil mendengar Bayangkan ayah dan bunda Anak-anak mau bicara gak dengan kita Gitu Mungkin dia hanya bicara sebentar, habis itu dia pergi Kenapa? Karena anak-anak gak merasakan ada empati gitu Dengan apa yang mau disampaikan, apa yang disampaikan kepada kita Nah, banyak bapak dan ibu di luar Ramadan Kejadian-kejadian Kenapa anak-anak kita lebih banyak berbicara dengan orang lain Kenapa dia curhat kepada orang lain Kenapa dia, kalau dia bercurhat dan bicara kepada orang lain Yang orang lain itu baik, Alhamdulillah Tapi kalau dia berbicara kepada orang lain Kepada pihak yang ketiga Tidak dalam orang yang baik itu ayah Bukan pihak kita yang baik Maka terjadilah itu ayah bunda ya Dia curhat, gampang, dia mungkin termakan Kalau anak perempuan mungkin Dia curhat kepada laki-laki Yang mungkin laki-laki tidak terlalu baik Maka terjadilah hal yang tidak-tidak Itu satu ayah bunda Jadi kita bisa tetap berkualitas Meskipun terbatas di bulan Ramadan ini Meskipun kita jarang ketemu dengan anak-anak kita Di bulan Ramadan ini Tetapi ketika anak kita berbicara dengan kita Insya Allah anak-anak kita akan mengeluarkan Apa saja kepada kita Kenapa? Karena kita punya ketampilan mendengar dengan empati Jadi kalau saya menasehati diri saya Bapak dan Ibu adalah Di bulan Ramadan ini saya memeriksa empati saya Gitu Bapak dan Ibu ya Gitu Kalau empati kurang-kurang gitu Bapak dan Ibu Anak-anak akan susah berbicara dengan kita Yang kedua adalah Membiaskan persoalan Berbicara dengan respek Pada anak-anak kita Kalau kita punya ketampilan berbicara dengan respek Anak-anak mau mendengar Mendengarkan nasihat kita Dan di bulan Ramadan ini Ada banyak yang kita mau sampaikan Kepada anak-anak Bapak dan Ibu ya Apakah itu nasihat Apakah itu bentuk-bentuk yang lain Yang kita sampaikan kepada anak-anak kita Tapi anak-anak kecenderungannya Gak mau mendengar Kenapa? Karena kita berbicara dengan Tidak respek Misalnya saya mencontohkan Ini baru kejadian Saya pulang Kemudian saya dengar Ada sesuatu yang terjadi dengan anak saya Saya bawaannya itu Bapak dan Ibu ya Buka pintu Assalamualaikum gitu ya Ketemu dengan anak Itu langsung nasihat Langsung gitu Pengennya ini Kamu tuh kenapa gitu Bapak dan Ibu Dan anak-anak itu Gak mau mendengar Ada aja alasannya Maaf ya ya Aku lagi kini Saya mengintrospeksi Apa ya persoalannya Karena saya gak respek Sehingga nasihat apapun yang saya sampaikan Di bulan Ramadan ini Gak menjadi efektif gitu Kenapa? Karena saya gak respek Harusnya kan gitu Bapak Ibu ya Ketika saya pulang Kemudian saya tanya dulu kepada anak Dia dalam keadaan seperti apa Misalnya saya bilang Ayah izin Boleh gak ayah berbicara Kamu dalam keadaan siap Atau kamu dalam keadaan nyaman Insya Allah Kalau kita memberikan respek kepada anak kita Mau dia mendengar apapun yang kita sampaikan Nah ayah bunda yang melewati Yang kedua Yang ketiga adalah Memahami tahap perkembangan anak Nah tadi sudah Saya sampaikan Tahap perkembangan di dalam Islam itu Yang penting kita pahami adalah Makin kecil Anak kita Usianya harusnya makin serius Mengurusnya Karena apa? Karena amanahnya Semakin kecil itu Semakin besar Ya bunda ya Dari Allah SWT Jadi Dulu Bapak dan Ibu Saya logikanya kebalik Ketika anak-anak semakin besar Itu semakin serius Sehingga ketika kecil Saya gak banyak urus Kita ya bunda ya Rupanya itu logika yang terbalik Secara sunnah Ya bunda ya Harusnya Amanah Allah Semakin kecil anak-anak Semakin besar Harusnya kita semakin serius Kemudian Patuhi desain Allah Terlebih dahulu Yang tadi sudah saya sampaikan Kalau kita mengasuh anak Kan parenting itu By design By accident Jadi Ngasuh anak itu Ada desainnya Dari Allah SWT Jadi patuhi dulu Karena anak itu miliknya Allah Tadi saya menyebutkan Secara sederhananya Ya bunda Desain untuk anak 0-7 tahun itu apa? Desainnya Seperti yang disebutkan Allah di anal 7-8 itu Apa yang harus kita lakukan Untuk anak 0-7 tahun itu? Hanya tiga gitu Bapak dan Ibu ya Intinya tiga Membawa Kalau yang kita lakukan ini Adalah membawa mudara Dan manfaat Untuk pendengaran anak kita Membawa mudara Dan manfaat Untuk pendengaran anak kita Membawa mudara Dan manfaat Untuk pendengaran anak kita Itu intinya Itu desainnya Di usia 0-7 tahun Jadi Kalau di bulan Ramadan ini Apa kira-kira yang membawa mudara Dan manfaat Untuk pendengaran anak kita? Oh satu adalah misalnya Oh saya harus memperbaiki Bacan Al-Quran Misalnya Karena itu akan membawa Manfaat Untuk pendengaran anak-anak kita Nah Ayah bunda yang mulai Konsumat ta'ala Ya Insya Allah Sedikit lagi Kemudian Memahami Pantin-pantin Bahwa di dalam Pengasuhan dalam Islam itu Kita saling Dukung-mendukung Antara suami dan istri Ini Ayah bunda Contohnya saja Bahwa Misalnya Tidak cukup Hanya yang diberikan Allah S.W.T Fitrah yang tadi diberikan Tiba-tiba kita butuh Kenampilan Kita sebenarnya Pantin-skil itu Ini yang tadi saya sebutkan Desainnya Allah Untuk Anahal 7-8 0-7 tahun Yang harus kita lakukan Adalah Sesuai dengan Nahal 7-8 itu Nah tiga hal inti Inilah yang harus kita lakukan Di bulan Ramadan ini Memenuhi Desainnya Allah Kalau punya anak 0-7 tahun Melakukan pengarahan Pembiasaan Dan keteladanan Bagi anak Masa transisi Transisi itu 7-10 Masa-masa mumaisnya Itu ada benda Nah ini yang kita lakukan Sesuai dengan Desainnya Allah S.W.T Di Asyafat 102 Kemudian Di usia 10 Sampai usia 16 atau 19 tahun Ini yang Kita lakukan Sesuai dengan Desainnya Allah Memberikan Ketegasan Kalau kita mau tanya Ayah yang baik Dan ayah yang baik Di usia 10-19 tahun Itu adalah Ayah yang menjadi Raja Tegan Dan Raja Tegas Yang Kemudian Ayah yang Komitmen Dan konsisten Ayah yang tidak Hanya terikat Kepada anak Tapi juga terlibat Dalam kehidupan Anak kita Nah ayah yang baik Atau ibu yang baik Di usia 10-19 tahun Di bulan Ramadan Memanfaatkan bulan Ramadan Ini adalah Kalau anak 10-19 tahun Itu Polanya adalah Kalau apa-apa Dengan anak itu berdialog Jangan banyak instruksi Lebih banyak membimbing Jangan banyak memaksa Lebih banyak melibatkan Kemudian Kalau ditanya Apa desain yang terbaik Dalam anak-anak 10-19 tahun Untuk Di bulan Ramadan ini Adalah Dua hal yang paling penting Menjaga Dan menjalankan Roadmap Pengasuhan Anak laki-laki Dan menjalankan Roadmap Pengasuhan anak perempuan Yang tadi sudah saya Sampaikan Baik Yang keempat Yang terakhir adalah Bagaimana kita Memanfaatkan Meluangkan waktu Tidak hanya Memberikan waktu luang Di bulan Ramadan ini Nah memanfaatkan Maksudnya Meluangkan waktu itu Dalam memanfaatkan Golden moment Golden moment itu Ayah dan bunda adalah Momen-momen yang biasa Yang terjadi Di bulan Ramadan itu Kita jadikan golden moment Caranya seperti apa Dua cara Merebut Momen itu Atau merekayasa Momen itu Ayah dan bunda Saya ambil contoh Ayah dan bunda Misalnya Ketika kita Berbuka dengan Anak-anak Misalnya ada ayam Ayah bunda Kemudian anak Mambil ayam Sebenarnya ini bisa Jadiin moment Jadi golden moment Ketika anak Mau ngambil ayam Kita pegang tangannya Sebentar Kita-kita bilang Terus anaknya bilang Emang kenapa sih ya Aku gak boleh makan ayam Boleh Nah gitu Tapi ayah Boleh gak cerita Sebentar aja Ayah kalau ngelihat ayam ini Ayah ingat Waktu kecil ayah Ayah gak pernah Dulu dengan Dengan nyai Di kampung Gitu gak pernah Makan ayam Karena keadaan Yang sangat miskin Nah kemudian Anak-anak kita Tunggu nih Bapak-anak Ayah waktu itu Gak pernah makan ayam Ayah sangat miskin Jadi Nah gitu Nah kita bisa Memanfaatkan Merebut momen ini Kita bisa sampaikan Pada anak-anak kita Bahwa Nah kalau gitu Boleh gak kita doa Sebentar Namanya orang-orang Yang memang Sampai saat ini Dia belum bisa makan ayam Ditarikan Allah S.W.T Itu momen ayam Momen biasa Sebenarnya Kita menjadikan Bomen momen Nah yang kedua Adalah memanfaatkan Golden momen Ala Rasulullah S.W.T Ini ada 12 lebih Momen golden momen Yang kita bisa contoh Di Rasulullah S.W.T Contoh ya Bapak-Ibu ya Ini waktu pagi Hari yang gembira Ini nanti kita Bisa manfaatkan Di sahur Sebenarnya Bapak-Ibu ya Waktu makan Ini golden momen Momen-momen biasa Sebenarnya Dimaafkan Di Rasulullah S.W.T Jadi golden momen Nah di bulan Ramadan ini Kita bisa laksanakan Ada 12 waktu Yang Rasulullah Sampaikan kepada kita Kemudian Ini dalam perjalanan Waktu anak sakit Kemudian Saat makan bersama Ini bisa kita lakukan Saat berbuka Ini Bapak dan Ibu Dan kemudian Saat golden momen Yang lain Sampai Sekitar 12 Dari momen Yang Dicontohkan Rasulullah S.W.T Mungkin itu Bapak dan Ibu Yang melaksanakan Sebagai bahan Yang sangat sederhana Terbatas kemampuan saya Terbatas ilmu saya Yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu Intinya adalah Bahwa anak-anak Di bulan Ramadan ini Gak bisa menunggu Karena pengasuhan itu Gak bisa menunggu Apa yang harus kita lakukan Adalah berkualitas Meskipun terbatas Bagaimana cara berkualitas Meskipun terbatas Dalam catatan saya Ada tiga hal Yang paling penting Kita siapkan Benahi hubungan spiritual Benahi hubungan pernikahan Dan kemudian Bersabar dan bersyukur Menunggu hidayah Allah S.W.T Kemudian setelah teknis Empat kali Yang kita lakukan Wallahu'alam Sekali lagi Saya mohon maaf Dan tidak ampun Bada Allah S.W.T Kalau ada apa-apa Saya mohon maaf Bada Allah S.W.T Kalau kurang Dan kalau ada kelebihan Itu lebih Dan itu datang Bada Allah S.W.T Wallahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Warahmatullahi Wabarakatuh